Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku Halo you guys, gimana ini kabar kalian semua? Semoga kalian semua dari sana baik-baik aja Setelah 2 tahun lebih, terakhir kali gue ngebahas tentang kasus KTiap Akhir Oktober 2022 yang lalu Tiba-tiba KTiap itu comeback dan nge-upload video lagi di channel Youtubenya Awalnya pas Doi comeback, gue kira Doi itu udah normal dan videonya sama sekali gak ada masalah Gak ada yang aneh lagi di videonya Karena pas gue bacain komen-komennya, kebanyakan komen-komennya itu positif Dan viewers KTiap itu pada happy Karena akhirnya KTiap ini berani buat upload lagi di channel Youtubenya Tapi pas gue coba buat tonton video Doi yang pertama aja setelah Doi comeback Gue ngerasa makin kesini video Doi itu justru malah makin aneh Makin banyak kejanggalan yang sama sekali gak pernah Doi lakukan di video Doi yang lama Oh iya BTW buat lo semua yang baru aja gabung ke channel ini Ebo aja gue udah pernah ngebahas kasus KTiap ini di 6 part video gue So buat lo yang penasaran atau pengen ngikutin kasus ini dari awal Lo bisa cek di video gue Linknya gue taruh di bawah Oke gitu aja gak usah lama-lama Kita langsung mulai aja videonya Dari thumbnailnya aja Itu udah mencolok banget ya Pakaian yang dipake sama KTiap ini Sama sekali gak pernah Doi pake di video Doi yang sebelum-sebelumnya Awalnya gue tuh juga bingung ya Doi tuh pake baju apa sih? Kok bentukannya aneh gitu kan? Doi pake sebuah baju lengan panjang Yang warnanya biru mudah dan kayak agak metalik gitu ya Tapi kalo lo perhatiin di bagian ujung lengannya Disitu ada sebuah bekas potongan kain yang sama sekali gak rapi Dan gue yakin itu Doi yang motong sendiri Coba deh liat Bekas potongannya itu kayak berantakan banget Dan cuman asal-asalan kayak pake gunting biasa Bahkan kalo lo nonton videonya sampe bagian terakhir-terakhir Pas makanan Doi udah mau habis Dan bagian dada KTiap itu keliatan di kamera Bagian kain biru yang dipake sama KTiap itu Ternyata cuman sampe bagian di atas dada guys Dan pakaian Doi yang asli itu warnanya hijau tua Mirip kayak baju yang gue pake sekarang Jadi gue rasa baju Doi yang berwarna biru tadi Itu cuman sebuah kostum yang Doi pake cuman untuk syuting video ini aja Jadi kayak dirangkepin gitu guys Selain itu Doi itu juga pake sebuah penutup kepala Yang warnanya biru Tapi birunya tuh beda dibanding dengan warna biru yang ada di bajunya Warnanya lebih tua dan nutupin sampe ke bagian pipi dan telinganya Kalo gue liat-liat mirip kayak hijau Terus terakhir Doi itu juga pake sebuah penutup mata Yang kalo lu perhatiin warnanya itu juga belang ya Setelah gue bolak-balik tonton videonya Gue mikir itu baju apa sih yang Doi pake Dan gue jadi kepikiran kalo bisa jadi Baju yang Doi pake tadi Itu adalah baju green screen yang biasa dipake untuk syuting film Tapi warna yang dipake Doi itu bukan injo bang Itu biru Iya gue tau Eh gue aja nih emang itu wajar guys Karena salah satu warna alternatif yang biasa dipake untuk editing green screen Selain warna hijau itu adalah warna biru Bahkan lu bisa googling sendiri ya Keywordnya itu chroma keysuit Dan itu banyak banget dijual di marketplace Biasanya bagian tangannya itu ketutup full sampe ke ujung jari Tapi sama kayak dia bagian tangannya itu emang sengaja dipotong Karena Doi kan harus makan pake tangan So gue gak ngerti Kenapa Doi comeback dengan pake kostum kayak beginian Apakah mungkin Masih ada sisa luka-luka di bagian tangannya Yang Doi sengaja tutupin dengan pake baju lengan panjang kayak gini Seperti kayak di video-video Doi yang dulu Apakah mungkin Doi itu gak suka Kalo luka-luka di bagian tubuhnya itu dibahas Terus dibikinin teori Dibikinin konspirasi Sama youtuber-youtuber lain Dan mikir kalo Doi itu diculik dan segala macem So gimana nih Mertu? Perancis Di bagian awal video Disitu Doi tuh ngeliatin Bagian Doi lagi ngambil-ngambil makanan di buffet Yang mau Doi makan nanti Nah pastinya video ini diambil kayak di semacam buffet hotel Atau juga restoran all you can eat gitu ya Tapi kalo gua liat-liat nih ya Ambiencenya itu lebih mirip kayak buffet hotel sih Yang pertama karena pilihan makanan yang Doi ambil itu bener-bener kayak template masakan yang ada di hotel-hotel pada umumnya Karena gua sendiri tuh juga lumayan sering ya nginep di hotel Jadi gua tuh agak hafal makanan-makanan apa aja yang biasanya emang ditaruh di buffet hotel Lo bisa liat disitu ada nasi goreng Mie goreng Tumis brokoli Tumis jamur Ikan goreng Dim sum Chicken butter masala Dan lain-lain Dan gua rasa itu kayak makanan hotel yang universal gitu ya Tapi coba perhatiin deh Pas Doi video ambil-ambil makanan yang tadi Itu ada yang aneh Gua ngerasa Kalo tangan yang ngambil-ngambil makanan itu Itu bukan tangannya kayak tiap Karena tangannya itu kayak agak berisi ya Kayak agak gendut gitu Beda banget sama tangan kayak tiap Yang sangat kurus Dan cenderung keliatan banget tulang-tulangnya Dan pastinya nih Dari angle pengambilan gambarnya Jelas kalo orang yang ngambil makanan yang tadi itu gak sendirian Karena kedua tangan Doi Itu sibuk ngambil makanan Dan pastinya Ada orang lain lagi di sampingnya Yang ngebantu untuk nge-videoin Dan bisa jadi Yang nge-videoin ini Kayak tiap Di video yang tadi Setelah gua tonton videonya Dan gua perhatiin detail Gua nemuin sebuah fakta yang mencengangkan Yang gua bisa jamin kalo kejap itu berbohong Coba deh Lu perhatiin baik-baik di frame ini Persis pas kedua tangan itu lagi sibuk ngambil lauk chicken butter masala Di sebelahnya disitu ada sebuah papan menu yang tulisannya ke crop Tulisannya sih gak gitu jelas ya Tapi karena menu makanan yang diambil itu adalah chicken butter masala yang merupakan makanan India Pastinya di bagian buffet yang itu Sederetan itu semuanya juga makanan India Dan setelah gua kepoin dan gua cari-cari Ternyata di papan kecil yang tadi itu tulisannya adalah Krivit vindalot Yang memang merupakan menu masakan India dalam bahasa Perancis Krivit itu adalah bahasa Perancis dari udang Dan lu bisa liat ya di video yang tadi itu memang menu masakannya diatasnya banyak udangnya So dari sini gua menyimpulkan kalo Kediap Fix adalah orang Perancis Bukan orang Amerika seperti yang Doi tulis di profil Youtubenya Dan bukan juga dari Albania Seperti video hoax yang gak bertanggung jawab Yang sama sekali gak ada landasan teorinya Yang udah ditonton sama jutaan orang itu Sendirian Kita tau kalo Kediap itu gak sendirian di video ini Jelas minimal ada satu orang lagi yang ngebantuin Doi buat ngambilin makanan Tapi di video ini masih sama seperti video-video Doi yang sebelumnya Doi itu selalu nulis kalo Doi itu cuman sendirian Doi itu cuman satu-satunya orang di ruangan itu Dan sama sekali gak ada orang lain Selain itu Doi juga bilang kalo Doi itu gak diculik Doi itu gak disiksa Dan Doi sama sekali tidak dipaksa untuk makan Intermesu bentar Lu bisa liat ya caption yang tadi Itu tulisannya banyak yang typo dan salah Kayak misalkan kidnap aja Itu harusnya P-nya dua Tapi disitu Doi tulis P-nya satu Jadi dari situ gue simpulin kalo Kediap ini gak fasih berbahasa Inggris Jadi pastinya Doi itu bukan dari USA atau Amerika Serikat Dan gue lebih yakin kalo Doi itu berasal dari negara Yang bahasa nasionalnya tuh bukan bahasa Inggris Ini pastinya menguatkan teori kita yang tadi Kalo Kediap itu berasal dari Perancis Ya intinya pokoknya dari kalimat Doi yang tadi Doi itu pengen ngasih tau ke kita kalo Doi itu bener-bener sendirian Dan sama sekali gak ada orang lain di ruangan itu Tapi coba deh ya Gue pengen lu semua buat dengerin baik-baik Potongan-potongan video Doi yang ini Di sepanjang video Kediap yang gue angkat Gue ngedengar ada dua kali suara pintu ruangan yang ditutup dengan cukup keras dari kejauhan Dan karena video Kediap ini adalah video ASMR Jadi suara sekecil apapun itu pasti kedengeran Dan mungkin aja suara pintu yang tadi itu adalah suara tamu lain yang menginap di kamar di sebelah kamar Kediap Oke itu memang masuk akal sih menurut gue Tapi coba deh Kali ini Yang bagian ini Lu bisa jelasin gak? Banyak banget part dari video Kediap ini Dimana Doi itu ngangguk-ngangguk berkali-kali Seolah Doi itu kayak lagi berkomunikasi dengan seseorang Ada yang ngangguknya itu kayak samar-samar gitu Kayak halus Tapi ada juga part-part yang ngangguknya itu keliatan jelas banget Dan gak mungkin kalau itu adalah sebuah gerakan yang gak disengaja Gak mungkin banget kalau Doi itu ngangguk-ngangguk kayak gitu tanpa alasan Pasti ada sebab yang bikin Doi ngelakuin itu Gue rasa entah kenapa gue tuh yakin banget kalau Doi itu lagi ngobrol sama seseorang Karena Doi lagi makan Makanya Doi itu gak bisa bales Dan Doi cuma bisa ngangguk-ngangguk doang Selain itu Gue tuh juga ngedengar ada suara-suara aneh yang kerekam di video Kediap Kayak suara yang ini Lo bisa dengerin ya di video yang tadi itu ada suara nafas seseorang yang kayak deket banget sama kameranya Menjelang bagian akhir video Kamera Kediap tiba-tiba bergoyang sendiri Seolah kayak ada seseorang yang gak sengaja nyenggol kamera Kediap Dan gak lama setelahnya videonya tuh langsung di-cut Terus coba deh Lo belum liat bagian video Doi yang ini Terima kasih telah menonton Tiba-tiba secara misterius Doi itu berhenti munyah Ngeliat ke atas dan ngangguk-ngangguk Seolah kayak ada yang ngajak ngobrol Doi Dan di bagian yang lain secara gak sengaja Doi itu noleh ke samping Dan tiba-tiba videonya tuh kayak di-cut dua kali dengan sangat cepat Entah maksud Doi itu kenapa kok dipotong secepat itu Gue sendiri juga gak tau Tapi pastinya menurut gue ada sesuatu di bagian video itu Yang menurut Kediap gak layak buat ditayangin Atau mungkin bisa memancing buat orang-orang berspekulasi yang macem-macem Makanya Doi langsung cut-cut videonya Sebenernya masih banyak banget keanehan di video Kediap yang pertama ini Kalau gue pengen bahas satu persatu Tapi kayaknya gue persingkat aja Supaya durasi videonya juga gak kepanjangan Dan lo bisa lebih nyaman buat nontonnya Jadi di part yang ini gue bakal langsung rangkum aja beberapa keanehan di video Kediap Yang pertama lo bisa lihat di bagian hidung Kediap disitu tuh tiba-tiba ada tindingnya Dimana Doi sama sekali gak pernah pake tinding atau piercing Di video-video Doi yang sebelumnya Jadi ada beberapa viewers yang berteori Kalau Kediap yang sekarang itu bukan Kediap yang dulu Alias orang yang berbeda Tapi menurut gue kayaknya teori ini salah ya Gue ngerasa kayak Kediap ini masih orang yang sama Jadi menurut gue teori yang itu kurang relevan Terus ada satu bagian di video itu Dimana Doi itu nulis salmon Tapi di tulisan salmon itu Huruf S dan huruf O nya itu huruf besar Gue rasa ini bukan satu kebetulan Karena berkali-kali di video Kediap Doi itu selalu nulis S dan O dengan huruf kapital Makanya banyak banget viewersnya Yang berspekulasi kalau Doi itu mau menyampaikan pesan SOS Atau Doi itu minta tolong ke viewersnya Yang berikutnya Ini nih yang langka dan sama sekali gue belum pernah lihat Doi ngelakuin ini Jadi di video Doi ini ada adegan dimana Kediap minum di tengah-tengah Doi sedang makan Keanehan yang berikutnya Doi itu makan kayak kalap banget Bahkan di bagian akhir video Doi itu makan sampai posisi tubuhnya itu kayak tiarap di atas meja guys Gue juga gak ngerti kok bisa ada orang makan sampai segitunya Dan lebih anehnya lagi Coba deh lo perhatiin cara Doi ngambil nasi pakai tangannya Menurut gue itu gak normal banget ya Barbar banget Gue rasa gak ada orang yang makannya normal tuh ngambil nasinya digengem gini Soalnya Doi itu kayak diburu waktu makannya Bahkan pas makanannya itu ada yang jatuh ke atas meja Doi buru-buru buat ngambil makanan itu dan masukin lagi ke dalam mulutnya Aneh banget Jijik banget ya guys Terus kalo gue amatin sekarang editing videonya itu jadi lebih bagus ya guys Karena gak cuman dikasih tulisan atau teks aja Tapi Doi itu bisa ngasih ilustrasi atau gambar di bagian ujung-ujung videonya Dan gambarnya itu dimasking So pastinya buat bisa ngedit video kayak begitu Itu butuh proses belajar ya Walaupun itu bukan satu teknik yang sulit banget buat dipelajarin Tapi orang awam itu juga gak bisa ngedit kayak begitu So apakah selama 3 tahun terakhir ini KTAP itu belajar ngedit video Atau sekali lagi Yang ngelakuin itu semua adalah penculik dari KTAP Dan terakhir nih ya Pas gue bacain komen-komennya Ada satu komen yang punya teori yang cukup menarik menurut gue buat dibahas Ada salah satu viewers KTAP yang bilang kalo KTAP ini sedang sakit Dimana kalo orang yang menderita sindrom itu Itu memang kalo makan gak bisa kontrol Jadi Doi itu pengen makan terus Bahkan Doi itu makan benda-benda yang kadang itu gak wajar buat dimakan Tapi setelah Doi makan dan kekenyangan Makanan yang Doi udah makan tadi Itu Doi bakal muntahin lagi Makanya kalo misalkan lo liat badan KTAP Itu badannya kurus banget Sama sekali kontras dengan kebiasaan Doi mukbang Yang makannya berlipat-lipat dibanding porsi orang normal Jadi makannya sebanyak itu Tapi badannya bisa kurus banget So teori ini bener-bener sejalan sama keadaan KTAP Yang kita liat selama ini Coba deh kalo misalkan di video ini Ada pembahasan gue yang kurang detail Atau kurang bener Atau yang gue kelewatan Bisa bantu gue buat komen di bawah Oke that's it guys untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax